Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'inu ala umurid dunia waddi Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya ibarun salim Wa ala alihi wa sahbihi ajakmain amma ba'in Hadirin yang dirahmati Allah Marilah kita panjatkan rasa syukur kita atas kehadirannya Dan semoga kita selalu dalam dindingannya Amin Hadirin yang dirahmati Allah Allah menciptakan dunia ini sejatinya merupakan fasilitas bagi hambanya Allah memerintahkan hambanya untuk menggunakan semua fasilitasnya tanpa berkecuali Sampai turunlah sebuah petunjuk Fasilitas mana yang boleh digunakan Dan fasilitas mana yang tidak boleh digunakan dan harus ditinggalkan Dari sekian banyaknya manusia Ada yang mengambil fasilitasnya sesuai dengan kebutuhannya Namun ada juga yang mengambil melebihi dari kebutuhannya Semisalnya Dalam sehari seseorang makan tiga kali Tapi karena kerakusannya Ia bisa makan lima atau bahkan sepuluh atau bahkan lebih dari itu dalam seharinya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda Makanlah, minumlah, berpakaianlah, dan bersedekahlah tanpa berlebihan Dan tidak sombong Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud Hadirin yang dirahmati Allah Makan, minum, dan berpakaian Merupakan kebutuhan bagi kehidupan manusia Allah memerintahkan manusia untuk makan, minum, dan berpakaian Sebagai sarana untuk menegakkan kehidupannya Namun hal-hal tersebut akan menjadi tercelah Apabila kita menggunakannya secara berlebihan Allah s.w.t. telah menyemankan murkanya Bagi mereka yang menggunakan Fasilitasnya secara berlebihan Sebagai firman Allah Dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 31 Yang berbunyi Yang artinya Wahai anak cucu Adam Pakailah pakaian yang bagus pada saat memasuki masjid Makan dan minumlah tanpa berlebihan Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebihan Diri nindirahmati Allah Pada masa sekalian ini Kita berada pada zaman milenial yang berbasis teknologi informasi Teknologi informasi yang marajal-marajal pada saat ini yaitu media sosial Media sosialnya contohnya Seperti Instagram, Youtube, Facebook, WA, dan lain sebagainya Ada banyak hal yang dapat kita gunakan dengan media sosial Salah satunya yaitu dakwah Dakwah merupakan kegiatan yang bersifat mengajak, menyeru, memanggil Untuk berada pada jalan Allah SWT Media sosial kita gunakan sebagai jalannya cerita Agar kita bisa menyampaikan informasi kepada hal yang umum Agar seseorang bisa mengetahui apa yang kita sampaikan Dakwah Menggunakan media sosial Menggunakan media sosial Ataupun secara langsung itu sama saja Tidak ada bedanya Tujuan berda'lah Adalah Untuk mewujudkan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat Yang diridoi oleh Allah SWT Ada sebuah hadis yang berbunyi Khayrun nasih angfa'ubun lin nasih Sebaik-baik orang yang paling bermanfaat bagi orang kain Hadis diwet amat Hadirin yang diramati Allah Marilah kita menggunakan media sosial Sebagai mana harusnya Menggunakannya seperlunya Menggunakan sebaik-baiknya Menggunakan untuk hal-hal yang positif Dan jangan menggunakannya secara berlebihan Apalagi buat hal-hal yang negatif Sekian yang dapat saya sampaikan Kalau ada semur di ladang Boleh kita menumpang mandi Kalau ada umur panjang Boleh kita berjumpa lagi Kupat lepet kumbunnya santan Mengenali kula lepet Kulunyuan agungnya pangkutan Nun, balu kolam, yom, yom, yas, turun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh